Mau ijazatullah Hasanah Untuk yang pertama Kami mintakan dengan segala hormat Kepada Al-Muqaram Adainallah Ayahanda G.H.M.Murad Wa'alaihi Faliyatafaddal Masukuro Sallu'ana Muhammad Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah 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 Sebelum Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah 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 belum ada manusia yang lahir di dunia ini tapi namanya sudah dikasih duluan ada gak orang kampung ada gak orang gaduk belum lahir namanya sudah ada kecil Nabi Muhammad s.a.w ketika Ibunda Amina mengandung Nabi Muhammad itu beliau kedatangan Malaikat Jibril apa kata Malaikat Jibril innaki kud hamalti bisayidil alamina wa khairil bariyah ya Amina engkau sedang mengandung manusia yang paling mulia di permukaan dunia ini ibu-ibu gaduk pernah gak lagi hamil Jibril dateng ada gak gak ada yang dateng kenapa ini mengandakan kita bukan termasuk manusia yang paling mul tapi Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan kata Malaikat Jibril innaki kud hamalti bisayidil alamina wa khairil bariyah Siti Aminan enggak berasa mengandung Nabi Muhammad enggak capek mengandung Nabi Muhammad enggak ngidam waktu mengandung Nabi Muhammad itu kelebihan Nabi kita Muhammad perempuan mana yang mengandung kagak pernah ngidam ayo setiap perempuan biasanya kalau lagi mengandung ngidam tandanya hamil ngidam bu mau kemana bu 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 belum udah dapet berkat belum pantes ya ayo kesini fokus 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 bu bu ini ibu-ibu enggak boleh ngeliat barang baru langsung mukanya ayo gantengan saya sama ibu-ibu sampai dimana saya ngomong tadi yang nama yawi wanita kudrat wanita kalau sedang mengandung biasanya ditandai dengan ngid kadang-kadang pak yang lain perempuan kalau ngidam ini sembarangan nyebutnya kalau mau dilayanin dia ngambek minta manggah di musim semek minta semek musim lobi-lobi ketemu enggak sehingga banyak ada katanya anak kalau makan ngidamnya enggak diterutin kalau lahir ngilerm lulu itu peribahasa orang lulu nabi muhammad tidak bisa menyusahkan ibunya ini keistimauan dan kelebihan nabi kita muhammad wa sammihi iza wa du'tihi muhammadan satuh matu uqbah ya aminah nanti kau lahir anakmu yang sedang kau kandung berikanlah namanya muham muhammad apanya muhammad orang yang selalu dipuji oleh Allah orang yang selalu dipuji oleh para malaikat dan orang yang selalu dipuji oleh orang-orang yang beriman kepada Allah inilah tanda kemuliaan nabi kita muham muhammad dan di zaman itu tidak ada orang yang namanya muhammad nabi muhammad itulah manusia yang bernama dikasih dikasih nama muham muhammad ini dulu pun saya terangin kalau orang kisalak ngasih nama kan melihat hari lahirnya kalau lahir hari senen namanya ne'in lahir serasa sain itu biasa minta maaf ada keluarga besar kalau hari rebuk bokir sorry yang nama keluarga besar kalau ada orang kisalak namanya nisar pasti dia lahir hari kemis habis asar tanyain kalau gak percaya itu adat sama orang jawa juga kalau lahir hari rebuk wagimin ada wagimin wagiman ponira itu semua nama-nama adat istri adat kebiasaan kita tapi nabi muhammad walaupun di jaman itu jaman jahiliya tetap naminya nama yang terpuji yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di saat nabi muhammad lahir saja dikenal oleh Allah dikenalkan oleh manusia bukan nabi muhammad adalah nabi yang pertama kali Allah ciptakan saya mau tanya nabi yang pertama siapa nabi yang pertama siapa boleh gak kalau saya salahin ya kalau ustaz bunderin mustinya ya salah nabi yang pertama adalah nabi kita muhammad tapi manusia yang pertama diciptakan oleh Allah menjadi nabi adalah nabi adam itu bedanya faham saya berbicara semacam ini ada dalil kata nabi kuntu awwala khalkin finna kuntu awwala khalkin saya adalah orang yang pertama dijadikan nabi oleh Allah wa akhiruhum fil ba'si dan saya orang yang terakhir diutus oleh Allah di permukaan bumi ini jadi nabi kita adalah nabi yang pertama sementara manusia yang pertama yang dijadikan nabi oleh Allah adalah itu benar baru itu ya kenapa sebab seluruh alam semesta ini baik bumi baik para nabi semua diciptakan dari nurnya nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang ada yang nuju bulan pak ibu nuju bulan kan biasanya kita baca surah yusuf ya biar ngapa itu biar ganteng biar ganteng seperti nabi ganteng mabuk keturunan ya pak ganteng keturunan pak biar gak baca surah yusuf kalau ibunya cantik bapaknya ganteng anak yang lahir cakep gak tuh gak pake baca surah yusuf ada orang 17 kali bulat balik baca surah yusuf harapannya biar anak saya ganteng seperti nabi yusuf kalau bapaknya irian emaknya irian hitam-hitam juga pak sekarang umpama 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 bapak keling hitam kan keling ya bapak hitam istri hitam anak lahir putih curiga gak mulain curiga tuh suami lu jangan-jangan ada main emang gua lagi curgain tuh sebelah tetangga yang ngontrak tuh wah mulain dari dia lupa habis baca surah yusuf bukan itu maksudnya bagaimana akhlaknya nabi yusuf ketika beliau itu diuji oleh Allah kesabaran nabi yusuf nabi yusuf termasuk nabi yang dikucilkan oleh saudara-saudaranya nabi yusuf itu banyak saudara-saudaranya anak-anaknya yang paling disayang adalah nabi yusuf akhir nabi yusuf dikucilkan nabi yusuf dibekot gampangnya begitu pak kenapa sebab nabi yusuf itu lebih sayangnya daripada saudara-saudara yang lain sehingga saudara-saudara cemburu bagaimana caranya nabi yusuf kita lukai akhirnya salah satu saudaranya bilang begini dalam Al-Quran diceritakan ayah besok yusuf saya mau ajak main saya jagain yang benar kata nabi yusuf jangan nak aku takut nanti dimakan serigala enggak ayah saya jagain akhirnya main datang nabi yusuf di tengah-tengah perjalanan pikiran kotor saudaranya ini masuk akhirnya nabi yusuf diceburin ke dalam sumur nah mulai saat itu nabi yusuf dianggap mati dimakan serigala nabi yakub terus menangis menangis sampai puluhan tahun nabi yusuf menangisi eh maaf nabi yakub menangis menangisi daripada nabi yusuf apa hikmah dibalik itu ini rasulullah katakan takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian dengan anak-anak kalian meskipun ada anak-anak kita yang mungkin lebih ganteng lebih bagus kita sayang tapi jangan ditonjolkan di tengah anak-anak kita yang lain kecemburan sosial bakal terjadi bu bu ini maafin pak maafin apa ya yang saya tanya perempuan mulu maaf kalau bapak alhamdulillah bahwa bapak bu kalau ceramah anteng gak pada ngomong kenapa anteng pada tidur kalau ibu kalau gak ditanya ngomong dewek kadang-kadang lagi ngaji ngomongin oh orang tuh perempuan penyakitnya makanya saya ngomong mulu supaya gak sempat ngomong yang lain bu ibu ada gak orang-orang di majista alim ngomongin orang pertama ngomongnya lurus sama temennya ngomong begini lu tuh mbeng ngaji alhamdulillah ada waktu gua ngaji bagus gak tuh bagus naik sedikit ngomongnya beda kudungan lu bagus ya dari mana itu ngulain apakah ustazah khadijah ngutangin gua ambil aja itu melenceng udah mulain yang ketiga bikin dosa ada ibu-ibu kulitnya hitam pakai kudungan merah lipsticknya coklat kan kagak matching ya matching gak eh ngomong tuh siapa datang belakangan udah hitam kudungan merah lipstick coklat siapa itu gak matching siapa itu lah itu binnya RT eh binnya RT sorry 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 dosa gak kira-kira dosa gak ngomong orang makanya saya tanya supaya gak ada kesempatan Nabi Muhammad s.a.w Allah ciptakan pertama-tama kali nurnya Nabi Muhammad sehingga seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu berkat nurnya Nabi kita Muhammad s.a.w ini mungkin pernah saya bawa kisah ini Nabi Adam pernah memakan buah khaldi setelah makan buah khaldi Allah keluarkan dari sorga ke dunia saya mau nanya jamaah Nabi Adam di saat makan buah khaldi dosa apa enggak dosa apa enggak dosa apa enggak ada yang jawab dosa ada yang enggak yang mana yang benar dosa yuk saya lurusin lagi Nabi Adam memakan buah khaldi itu enggak dosa sebab dengan asbab memakan buah khaldi Nabi Adam dikeluarkan dari sorga ke dunia kenapa sebab fitrahnya Nabi Adam itu Allah akan jadikan khalifah di permukan bumi bukan di sorga paham paham jadi Nabi Adam dengan asbab makan buah khaldi diturunkan dari sorga ke dunia berarti Nabi Adam itu bukan kemauannya itu memang sudah rencananya Allah Allah paham ya orang berbuat salah dengan orang berbuat dosa sama apa enggak sama enggak orang berbuat salah belum tentu dosa Alhamdulillah datang sesuai dengan kontrak kalau beliau datang saya berhenti bagaimana terus enggak apa-apa kalau saya emang ya kayaknya Tuhan rumah panjang pendek amplop sama mau apa-apa saya mau tanya orang berbuat salah dengan orang berbuat dosa sama apa kagak enggak orang berbuat salah belum tentu dosa tapi setiap orang berbuat dosa pasti itu bedanya ya ini kita harus ngaji logika entar bapak berebut sendal salah pakai sendal orang bapak pakai salah pakai dosa enggak salah pakai dosa enggak enggak dosa salah pas bukan sendal saya dipulang cepat-cepat enggak dosa yang dosa ya udah pakai diterusin nah dosa berarti dosa dosa jadi Nabi Adam itu enggak berbuat dosa tersentuh dengan kesalahan ini satu hadis yang saya baca dalam kitab Qososul Ambiya diterangkan dalam bahasan membahas suratul Al-Baqarah diterangkan disana ketika Nabi Adam itu merasa tersentuh dengan perbuatan salah khotiah bukan zulubah kalimat ya ketika Nabi Adam terasa tersentuh dengan perbuatan salah Nabi Adam selama 300 tahun lebih memohon ampun kepada Allah Rabbana zalamna an wa ilam wa tarhamna 300 tahun lebih Nabi Adam mohon ampun kepada Allah Allah belum ampunkan kesalahan Nabi Adam tapi ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi kita Muhammad baru Allah nyawut apa yang diminta oleh Nabi Adam apa kata Nabi Adam nas'aluka bihakki Muhammadin Allah musalli wa salim ya Rabb as'aluka bihakki Muhammadin saya mohon ya Allah dengan kebesaran nama kekasih mu Muhammad baru Allah menyawut apa kata Allah kaifa arabta walam akhlukhu dari mana kau tahu ya Adam kan belum aku ciptakan itu yang namanya Muhammad lihat Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah ya tapi namanya sudah dikenal oleh siapa Nabi Adam apa kata Nabi Adam lamba khalaktani biyadik wa nafakhtafiyya minruhik rafaktu roksi wa rohaitu ala quma qwa'i mil arsi maktuban la ilaha muhammadur ya Allah ketika kau ciptakan saya dengan kekuasaan mu ketika kau hembuskan ruhmu ke dalam nafasku ya Allah aku angkat kepalaku aku melihat di tiang aras disana tertulis kalimat la ilaha muhammadur arabtu anna kalum lam tudib ismaka illa ahabal khalqi ilaika aku tahu aku mengerti ya Allah tidak mungkin kebesaran dan keagungan namamu kau sandarkan dengan nama kekasih mu keceler orang itu adalah orang yang paling kau cintai soddakta ya Adam betul ya Adam inahu la ahab khalqi ilaya biyalah orang yang paling aku cintai siapa itu nabi kita muham orangnya sudah ada belum sudah lahir belum tapi namanya telah disebut sebut oleh siapa nabi Adam alaihissalat wassalam dan hebatnya dengan menyebut nama nabi muhammad maka kesalahannya nabi Allah Adam diampunkan oleh Allah subhanahu perhatikan perhatikan kalau nabi Adam selaku bapak moyangnya manusia tidak pernah merasa gengsi disebut nama kebesaran nabi muhammad yang menyebabkan beliau itu diampunkan dosanya yang paling bingung ngaku namanya nabi muhammad dia tahu berarti mereka menjadi umat nabi muhammad tapi mereka tidak pernah menyebut nama nabi muhammad lebih antiknya lagi kadang-kadang kita ngadil maulid ini dibilang itu hukum nyabit saya mau lurusin nih saya mau lurusin bid'ah itu bukan hukum bid'ah bukan hukum kalau hukum ada lima wajib haram sunnah makruh mubah ulangin wajib haram sunnah makruh mubah itu namanya hukum ahkamu syariah namanya hukum hukum syara dan kita hidup tidak pernah terlepas daripada lima hukum tadi bid'ah itu sifat pekerjaan ada bid'ah hasanah ada bid'ah sayi bukan hukum pak makanya kalau ngaji biar tamat ngapa sih jadi gak nyalain lo paham ya pak saya ngelurusin nih saya gak nia sindir sampir takutnya bapak tercemar oh ini gak boleh ini gak boleh ujung-ujungnya semua gak boleh ini salah itu salah hubung-ubungnya gak ada amal ya paham saya mau tanya kita kumpul malam ini bagus gak mau ngapain memperingati hari kelahiran nabi tadi kita isi dengan baca salawat gak kita niat silaturrahim bagus gak ini dalam satu keterangan ulama syahyafi al-yamani ini udah dateng habib gak enak juga ini gimana terus ya tanggung ini ya biar habib istilah hati dalam kitab ihana tutul ibin disana diterangkan man jama'a ikhwanan wahaiya'atu aman wahaliyya makanan wahamila salihan wassara sababan likira'ati mawalidin nabi illa ba'asahullahu yawm al-qiyamati ma'asiddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im udah udah siap habib tanya kalau anak tuan rumah ya ini terusin gak artinya nih yuk kita pretelin atu-atu supaya nanti tuduhan tuduhan yang negatif acara yang kita lakukan ini hilang yang pertama manjama'a ikhwanan siapa orang yang mengumpulkan sudara-sudaranya handai tolan pak tetangga malam ini kita dikumpulkan oleh wanitia mau ngapain memperingati hari kelahiran nabi kalau kita gak ada acara maulid kumpul gak kumpul gak nih masuk ayo suruh masuk ahlan ahlan nah kalau duduk dong orang datang loh diri wah sengak banget lo nah konsentrasi jadi hilang ya pak ada cerita dulu ada cerita ada ustad mimpin tahlil depan pintu ustad ini baca la ilaha illallah la ilaha eh tau-tau tuan rumah ngeluarin air kan bantuin ustad la ilaha illallah la ilaha il konsentrasi gak bantuin air begitu ustad belakangan gak kebagian la ilaha il konsentrasi ya supaya jangan salah denger kalau ustad jangan dilawan dengerin aja udah ya ustad memenang aja udah gak salahnya mana kurid dulu dulu ada cerita ustad ngajar ilmu fikih kata ustad bahwa bapak ibu-ibu tolong kalau kencing jangan madab kiblat makur hukumnya bener gak tuh bener ustad ngajarin bener tau-tau itu ustad kencing yang madab kiblat murid ngeliat ditegor sama muridnya pa ustad gimana sih pa ustad pa ustad dia ngajarin kalau kencing jangan madab kiblat kok pa ustad madab kiblat siapa bilang kamu madab kiblat badan gue doang kiblat gitu aja gue belokin nah diam diam siapa orang yang mengumpulkan handai tolan yuk kita peretelin dengan asbab ada peringatan maulid panitia ngundang kita alhamdulillah digerakkan oleh Allah kita bisa kumpul di tempat ini alham kemudian yang kedua wahaya atau aman panitia dikenakan ngundang orang banyak nyiapin makanan tuh ada gak makanan walaupun sekedar pisang lampung padahal ini yakin banget bukan boleh beli pada minta ini semua yang penting kan ada makanan ya disini lain makannya snack ada ntar saya lain lagi udah penduluan udah berkat saya mah ya lain kalau ustaz lain jangan ikutin wahayyatu aman wahallia makanan di tempat acara ini dihiasi dengan hiasan yang megah ini sayang ini besok-besok tahun besok kalau gak ada yang lagi disini acara hias yang rapih itu memang begitu bagus ya kenapa tuh bukan mubazir saudara nabi bagaikan penganten paham jangan dibilang mubazir kita menganggungkan nabi menghormatin nabi ada orang nikahin anaknya bikin resepsi itu tenda mewah gak mewah gak kadang-kadang dua hari dua malam berapa duit dia habis tuh puluhan juta dia gak pernah sayang kenapa dia punya niat girangin anaknya biar bahagia dengan meriah begitu juga kalau makan kita gak adakan maulid adakan maulid tersebut meriah megah saudara itu habib pikri itu gak kurang 400 juta kalau setiap bikin maulid maaf ya maaf nih saya bikin maulid gak kurang 150 juta maaf bukan saya pamer semua urusan Allah mau ngapain kalau ada ya kasih semua kita ingin mengagungkan nabi Muhammad lewat acara yang kita adakan supaya nanti kita dapat syafat nabi Muhammad belum ada apa-apanya belum ada apa-apanya kita berjuang semacam itu bagaimana sahabat Abdul Rahman bin Aum sahabatnya nabi bagaimana siti khadijah dua per tiga kekayaan yang dimiliki oleh siti khadijah habis untuk berjuang bersama Rasulullah kita belum ada apa-apanya paham makanya mudah-mudahan yang nyumbang sedikit yang nyumbang banyak dibalas oleh Allah udah udah sehubungan panitia udah nyetup saya ya saya kalau melanggar panitia apalagi pembawa acara nanti recording amplop saya gimana nih udah bu singkat saya terangin biar selesai nih siapa orang yang ngumpulin temannya kemudian dia siapin makanan buat kita acara malam ini kemudian kita beramal yang soleh tadi kita apa nih silaturahim amal yang malam ini dengan kumpulnya kita baca selawat kepada Rasulullah s.a.w orang yang melaksakan semacam itu nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang mati syahid amin Ya Rabbal dah ini aja terakhir saya tutup dengan pantun orang betawi kalau gak pantun gak marem boleh boleh tolong yang kesinggung minta maaf ke pasar makan ketupat beli manggis nenteng durian insyaallah tahun 2024 Anies Baswedan jadi presiden Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maafin ya Assalamualaikum Assalamualaikum